Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama saya, Mugiti Channel Selamat sore, selamat beristirahat Dan selamat menunggu waktu berbuka puasa Kepada sahabat-sahabat Mugiti yang menjalankan Oke, di sore ini Saya akan share informasi berkaitan Surat PCR bagi anak-anak Wajib atau tidak? Karena sampai saat ini banyak sekali sahabat-sahabat yang bertanya tentang hal ini Untuk pengetahuan sahabat Nantinya yang ada anak kecil Dan mau balik tujuan medan Umurnya Di atas 5 tahun Maka disitu diharuskan membuat PCR Sama halnya dengan orang dewasa Jadi sahabat-sahabat yang mempunyai anak Di bawah 5 tahun tujuan medan Tidak perlu, silahkan dipahami Ada anak umurnya di atas 5 tahun Harus membuat PCR Apabila anak itu di bawah 5 tahun Tidak perlu Dan untuk tujuan Surabaya Yang nantinya ibu yang membawa anak Pergi balik melalui Bandara Juanda Maka disitu untuk anak-anak ini Bisa mempunyai dua pilihan Pilihan yang pertama Untuk umur yang di atas 5 tahun Bisa membuat disini Ataupun nantinya bisa buat tes ketika di waktu kedatangan Jadi pilihan ada di tangan sahabat Mau tes disini Ataupun nantinya di Surabaya Buat tes COVID untuk anak tersebut Kalau menurut pandangan saya pribadi Sama-sama membuat Ya kan Jadi sebaiknya buat disini Ibu dan anak Seperti itu Jadi nantinya ketika nanti sudah sampai Surabaya Tinggal melakukan tes sekali lagi Dan disitu nanti akan Menjalani karantina Seperti biasa Jadi untuk sahabat yang Bertanya tentang hal ini Semoga share ini bermanfaat Pastinya dan bisa memahami Apa yang saya sampaikan Oke itu saja Selamat sore Selamat beristirahat Selamat menunggu waktu berkepuasa Dan untuk sahabat yang belum proses Semoga lancar Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam TKI sukses Bye-bye